Sesungguhnya nenek serintil yang berasal dari Jawa itu adalah manusia setengah setan. Nah, untuk menandinginya, aku punya sobat di Jawa. Apakah dia sakti mandraguna, Makdang? Ya, dia sakti dan ilmunya aneh-aneh. Tiba-tiba, muncul sesosok orang dengan pakaian bernuansa merah. Wajahnya bisa dibilang aneh atau lucu. Konon katanya, orang bernama Kalakondang ini merupakan keturunan jen sakti. Hehehe, sobatku Datuk Larang Tapa. Memanggilku tentu ada sesuatu yang penting. Hehehe, betul Kalakondang. Aku sangat membutuhkanmu. Hehehe, ya, ya. Aku mengerti, aku paham. Ya, rupanya serintil yang dulu jadi buronan golongan putih dan para kiai di Jawa. Ada di balik kejadian ini semua. Sejak dulu, serintil si nenek peyot muka codot itu adalah musuh pebuyutanku. Hehehe, hehehe. Mahlampir VS Panglima Kumbang Tiba-tiba Datuk Panglima Kumbang berubah wujudnya. Sebagai lelaki yang sudah tua, kendati badannya masih nampak gagah. Hehehe, hehehe. Hehehe, hehehe. Hehehe, hehehe. Hehehe, hehehe. Lelaki tua, aku juga tidak mau jadi kekasihmu. Hehehe, hehehe. Hehehe, hehehe. Hehehe, hehehe. Maklampir, tepat kembalikan wajahku seperti semula. Hehehe, hehehe. Hehehe, hehehe. Hehehe, hehehe. Tidak sudi. Apa peduliku padamu, he? Kau telah menghina dan mencampakkan cintaku. Itulah pembalasanku. Hehehe, hehehe. Hehehe, hehehe. Hehehe, hehehe. Cepat, Maklampir. Ayo kembalikan wujudku. Jangan sampai aku marah. Hehehe, kalau kau mau marah, silahkan marah. Yang pasti, aku tidak mau mengembalikan wujudmu, titik. Tiba-tiba Panglima Kumbang tampak berkelebat cepat. Mengayunkan tongkatnya mengarah ke kepala Maklampir. Kadis cantik yang sekarang berkanti wujud menjadi seorang nenek tua serta menyeramkan. Namun mempunyai kesaktian yang luar biasa itu. Dengan tenang mengayunkan tongkat tengkoraknya menyongsong serangan Panglima Kumbang. Kedua tongkat yang dilambari tenaga dalam masing-masing beradu di udara. Menimbulkan bunyi drak yang cukup keras. Pada benturan kedatatan ilmu dan kekuatan ini. Tampak Panglima Kumbang terhuyung-huyung mundur tiga langkah. Sedangkan Maklampir sambil tertawa terkekeh-kekeh. Seakan mengecek lelaki yang pernah dicintainya itu. Hanya sebegitukah ilmu yang kau miliki Kumbang tua? Merasa dihina Panglima Kumbang meningkatkan serangannya. Sebagai lelaki mendapat hinaan yang sangat merendahkan martabatnya. Dia benar-benar marah. Sehingga pertarungan itu menjadi semakin seru. Setelah berjalan beberapa curu selamanya. Tampaklah perimbangan ilmu mereka. Maklampir yang memang saktiman raguna. Berada beberapa trap di atas Panglima Kumbang. Tapi karena amarah yang sudah memuncak. Maka Panglima Kumbang tidak berpikir cernih lagi. Dia berniat mengadu nyawa. Dengan mengeterapkan ajian pamungkasnya. Akan menyerang perempuan tua yang dulu pernah menjadi kekasihnya itu. Melihat gelagat saat Kumbang melakukan kuda-kuda. Mempersiapkan ajian pamungkasnya. Maklampir menghardiknya. Hei, Kumbang tua. Tidak tahu diri. Belum lama kau mati dan aku menghidupimu. Sekarang kau mau cari mampus lagi? Sudah. Jangan banyak cakap. Ayo. Cepat pilih. Kau mau merubah kembali wajahku? Atau aku akan membunuhmu? Kau akan membunuhku? Aku tetap tidak mau merubahmu. Baiklah. Kita ada kekuatan. Siapa yang kuat? Dialah yang menang. Dan yang kalah harus mau jadi pembantunya. Tidak. Siapa sudi jadi pembantu? Aku lebih baik bertarung sampai mati. Daripada menjadi pembantumu. Baik. Ayo. Keluarkan seluruh kesaktianmu, Kumbang tua. Datuk Panglima Kumbang semakin marah mendengar ocehan Maklampir. Yang sangat merendahkannya itu. Maka tanpa ragu lagi. Dia mengeterapkan acian pamungkasnya. Yang dilambari dengan tenaga dalamnya yang sedang berkolak. Dia sudah tidak memikirkan lagi. Apa akibatnya nanti bila Maklampir menyongsongnya dengan ilmu pamungkas juga. Tentu akibatnya akan sama seperti kejadian saat dia bertarung dengan nenek serintil. Yaitu Panglima Kumbang tewas. Pada detik-detik akhir yang menegangkan. Dikalah datuk Panglima Kumbang bersiap-siap menyerang Maklampir. Ketika lelaki tua gagah ini sudah siap melontarkan ilmu pamungkasnya. Dengan niat mengadu nyawa. Tiba-tiba. Tampak bayangan berkelebat bagai kilat yang menyambar tubuh Panglima Kumbang. Lalu melenting menjauh dan menghilang di kejauhan. Sesaat kemudian Maklampir baru menyadari. Kalau lawannya telah diselamatkan seseorang. Yang sepintas terlihat memakai sorban di kepalanya. Dan berjubah abu-abu. Tentu dia seorang yang saktiman raguna. Yang bisa melakukan hal itu. Memang yang melakukannya adalah Datuk Larang Tapa. Seorang Datuk Sati. Kakak seperguruan Datuk Beranjang Abil Rasa. Beberapa saat setelah jauh dan dirasa sudah aman. Mereka berhenti dari pelarian itu. Datuk Panglima Kumbang langsung bertanya. Mak dan Datuk Larang Tapa. Kenapa aku dibawa lari seperti ini. Aku hendak menuntut balas atas kematian ayah anda. Hehehehe. Kau yakin bisa memenangi pertarungan itu. Ya. Walau tidak bisa menang. Tekadku sudah pulat. Kalau perlu sampai mati pun akan kulakukan. Nah. Itu namanya kurang bijaksana. Seolah sengaja bunuh diri jika kau memaksakan hal itu. Lebih baik. Kita berusaha cari jalan lain. Jalan lain bagaimana. Datuk Larang Tapa lalu berkata. Bahwa diam-diam dia mengawati melalui ilmu rajah buminya. Siapa sesungguhnya malampir itu. Dia tahu. Kadis yang ditolong dan diangkat menjadi murid nenek serintil. Yang kemudian bahkan sukma gurunya itu. Menunggal sama mak lampir. Dengan ilmunya yang memang sudah dikuasainya. Memang. Sesungguhnya nenek serintil yang berasal dari Jawa itu. Adalah manusia setengah setan. Nah. Untuk menandinginya. Aku punya sobat di Jawa. Apakah dia sakti mandraguna, Mak Dang? Ya. Dia sakti dan ilmunya aneh-aneh. Untuk itu. Mari kita mempersiapkan diri. Aku hendak memanggilnya. Dengan sikap khidmat dan merapalkan ajian pameling. Mulut datuk itu terlihat komat gamit dalam beberapa saat. Tiba-tiba. Muncul sesosok orang dengan pakaian bernuansa merah. Wajahnya bisa dibilang aneh atau lucu. Konon katanya. Orang bernama Kalakondang ini merupakan keturunan jen sakti. Beberapa saat kemudian. Sambil menghormat dia berkata. Hehehe. Sobatku datuk larang tapa. Memanggilku tentu ada sesuatu yang penting. Hehehe. Betul Kalakondang. Aku sangat membutuhkanmu. Lalu serba singkat larang tapa. Mengatakan tentang hal yang terjadi pada adik seberkuruannya. Yang tewas di tangan Mak Lampir. Dan juga yang dialami oleh datuk Panglima Kumbang. Hehehe. Hehehe. Ya. Ya. Aku mengerti. Aku paham. Ya. Rupanya serintil yang dulu jadi buronan golongan putih dan para kiai di Jawa. Ada dibalik kejadian ini semua. Sejak dulu. Serintil si nenek peyot muka codot itu. Adalah musuh pebuyutanku. Hehehe. Hehehe. Dan di malam hari ini. Tampak di kediaman datuk larang tapa. Berkumpul lima datuk pemuka adat. Termasuk tuan rumah. Ditambah kalakondang dan datuk Panglima Kumbang. Dalam pertemuan ini direncanakan. Besok siang mereka akan menyerbu Mak Lampir. Menangkap dan memberikan hukumannya. Dan benar saja. Siang ini datuk larang tapa dan datuk Panglima Kumbang. Yang mendapat dukungan empat datuk pemuka adat. Yang rata-rata sakti. Ditambah pula seorang tokoh tua dari Jawa. Kalakondang. Berharap bisa menangkap Mak Lampir dan menawannya. Dengan semangat yang menggebu-gebu. Mereka berame-rame mendatangi tempat Mak Lampir. Pasti pertarungan ini akan terjadi dengan sangat sengit dan seru. Mak Lampir akan dikeroyok oleh enam datuk. Ditambah pula seorang manusia aneh. Kalakondang. Dan kisah-kisah misteri narasi artis. Akan tetap mengunjungi anda. Sampai jumpa. Pertanyaan Oluya Lampir akan menangai. Lampir akan menangai dudu. Dan Everyone Rather will do That Layer. Sheay berkambil deng episode тут. Terima kasih telah menonton!